Sampai jumpa di video selanjutnya Ya di Waikandis Bandar Lampung, kampung saya itu bisa menjadi the next kampung sawahnya ya Oke kita kembali lagi ke Pak Sohla Pak Sohla, bagaimana kemudian yang sudah terjadi beberapa generasi ke belakang Akulturasi yang terjadi saat ini seperti apa? Ya proses akulturasi itu berjalan secara alamiah Biasanya lewat proses pernikahan lintas agama Yang disebut dengan kawin-mawin ya Termasuk adeknya nenek saya juga orang Kristiani Adeknya nenek saya Maka kemudian dari situ mereka membentuk persaudaraan Jadi kalau sudah bersaudara gitu bagaimana mungkin terjadi konflik gitu kan Ya itu produk zaman dulu gitu ya Kalau kemudian ada ajaran Islam yang mengatakan itu gak boleh menikah seperti itu Itu zaman dulu ketika kemudian agama itu hanya jadi kebutuhan administrasi gitu ya Nah setelah proses kawin-mawin menjadi sodara Tidak hanya sebatas itu sebenarnya yang terjadi di kampung sawah Yang kedua yang kemudian kerukunan itu sangat tumbuh Ya itu karena tokoh-tokoh agama tadi seperti yang dikatakan Aktif ya Aktif menyerukan di momentum keagamaan atau di acara lain di masyarakat Ya sehingga masyarakat kita kan masyarakat paternalistik Yang kemudian apa kata pemimpin itu akan diikuti Jadi kuncinya sebenarnya kalau para tokoh agama Kiai, ustad, pastor, pendeta Selalu menyerukan yang namanya kerukunan, toleransi Masyarakat akan ikut gitu Ini yang kemudian terjadi di kampung sawah Nah hal-hal lain juga termasuk kemudian Pintu-pintu di luar akidah, tawhid atau teologi itu dimasuki Pintu etika, pintu yang kemudian itu menyatukan Kalau dalam Islam namanya kan kalimatun sawah Titik temu, perjumpaan di luar perbedaan yang ada Itu penting Maka kemudian kita bikin kegiatan-kegiatan di luar keagamaan Misalnya kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan nasional Itu sama-sama masyarakat Kepedulian terhadap lingkungan Itu juga titik jumpa yang kemudian bisa menyatukan Masyarakat di kampung sawah di luar perbedaan yang ada Oke, luar biasa ya Iya, karena memang sebenarnya menjalin hubungan untuk sesama juga ada di dalam agama ya Oke, saya ke Pak Yaakob Pak Yaakob sebenarnya memang di kampung sawah ini kan sudah ada kerukunan sejak dahulu Nah bagaimana juga lantas sewaktu ketika ada persoalan isu Sarah Bagaimana menjaganya gitu Karena kan sekarang tentu kan tetap sensitif Pak Apalagi nanti 2019 ada pemilu gitu Nah seperti apa yang rencana yang sudah dilakukan oleh warga kampung sawah Terutama tokoh-tokoh agamanya dan tokoh-tokoh penggeraknya seperti Pak Yaakob dan Pak Solaini Ya, ini memang menjadi sesuatu yang berat belakangan ini ya Setelah mass media ataupun media daring itu mulai gencar Itu menjadi kesulitan buat kami karena tanpa terlihat dengan jelas dari mana sumbernya Dan siapa sumbernya itu juga kadang-kadang membuat kami juga jadi kerepotan Nah misalnya ada hoax disana-sini Tapi dengan segala kegiatan atau dengan segala kebiasaan yang kami punya Bahwa pesan-pesan yang kami sampaikan ketika ada informasi-informasi yang tidak jelas Dan mengarah pada satu ujaran kebencian lah misalnya Masyarakat di kampung sawah itu sudah terbiasa dengan situasi yang seperti ini Bahkan yang saya merasa bangga kadang-kadang ketika ada informasi seperti itu Ah, itu nggak usah pusing Berarti bisa menangkal sendirinya ya Itu sudah tumbuh di dalam kebiasaan mereka Sehingga ini nggak usah dipikirin Nggak usah dipedulikan Nah, bahkan ada, udahlah jangan, itu hoax Nah seperti, hal-hal seperti itu yang kami merasa bahwa ada hal-hal yang memang positif di orang-orang muda Dan dalam kegiatan lain, keseharian praktisnya Misalnya tadi menambahkan yang disampaikan Pak Sohlauddin dalam kegiatan orang-orang muda Kami secara praktis mengikut sertakan orang-orang muda untuk ikut dalam kegiatan misalnya di perayaan Natal kemarin Membantu mengatur lalu lintas, membantu parkir dan sebagainya Sehingga mereka tahu pelayanan yang mereka berikan bermanfaat untuk orang lain Itu untuk melihat bahwa ternyata aku masih bermanfaat Keterlibatan anak muda di masyarakat sebenarnya penting perannya ya Untuk lebih diberikan kesempatan untuk mendalam itu ternyata Oke, intinya adalah kebinekaan Indonesia itu adalah sebuah kodrat Yang jika disyukuri akan menjadi berkat dan harus kita ingat Bahwasannya agama hadir menjadi rahmat bukan membuat kita sesat dan jahat ya Terima kasih Pak Yaakob, terima kasih Pak Sohlauddin Indonesia Salam ke teman-teman di Kampung Sawah Terima kasih Bersama kami masih melihat beragam informasinya tetap bersama kami di Halo Indonesia Terima kasih